Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah karena sebentar lagi akan Idul adha, biasanya kita akan banyak Stok daging di rumah ya, nah biasanya Kalau kita dapat pembagian daging itu Isinya itu merata ya Gak semuanya daging atau gak semuanya lemak Biasanya bercampur seperti ini Jadi ada bagian dagingnya, ada juga lemaknya Nah teman-teman gak perlu khawatir Kita akan masak jadi Makanan spesial walaupun dia bukan cuman daging doang Nah ini Untuk bagian dagingnya kita potong Tipis-tipis, nah ini cara memotongnya Juga harus tahu ya teman-teman, jangan sampai Salah potong, jadi kita harus memotongnya itu Berlawanan dengan arah seratnya Agar nanti hasilnya itu dia gak hancur Dan dagingnya tuh gak alut juga Nah ini kita potong tipis-tipis Terlebih dahulu untuk bagian dagingnya Dan ini dagingnya tuh Masih agak beku ya teman-teman teksturnya Jadi lebih mudah untuk kita memotongnya Kemarin habis saya beli langsung saya simpan di freezer Oke ini kita potong Semua, ini habis Saya beli kemarin langsung saya simpan ke dalam kulkas Jadi warnanya itu gak merata ya teman-teman Ada yang warnanya itu merah gelap Ada yang dia agak merah kepucat-pucatan gitu ya Biasanya tergantung dari kandungan darah yang ada di dalam daging itu Oke ini udah selesai Dagingnya kita potong semua Nah ini udah selesai ya teman-teman hasilnya Kemudian yang untuk lemak-lemaknya itu kita biarkan aja Gak dicacah, gak masalah Yang penting dipotong kecil-kecil Selanjutnya ini akan saya cuci bersih ya Sekarang kita akan bikin bumbu marinasi Saya gunakan sekitar 8 siung bawang merah Kemudian 4-5 siung bawang putih 3 butir kemiri Dan juga sedikit jahe ya Sekitar 2 cm Dan ini ada sedikit kunyit Dan ada ketumbar bubuk 1 sendok makan Serta lada bubuk 1,5 sendok teh Dan juga tidak lupa saya gunakan Kaldu sapi sekitar 1,5 sendok makan Nah ini semua akan kita haluskan Oke jika udah seperti ini udah cukup Jadi gak usah terlalu halus juga gak apa-apa Sekarang kita ambil tadi Daging yang udah kita potong Dan udah kita cuci bersih Jadi kita tadi bersihin sisa-sisa darahnya Selanjutnya langsung kita ambil tadi Bumbu marinasinya Kita akan Satukan atau kita remas-remas Ke daging sapinya Jadi pastikan semua daging terkena dengan bumbu Oke ini akan kita diamkan Kurang lebih 10-15 menit ya Sekarang kita akan lanjut membuat Bumbu tumisan Saya gunakan 4 siung bawang putih Ukuran sedang atau ukuran besar Kemudian kita iris tipis-tipis Tapi agak besar Serum memanjang Kemudian juga saya gunakan 5 siung besar bawang merah Sama ini kita iris-iris tipis juga Tapi tetap besar teksturnya agar nanti lebih tampak Kemudian saya menggunakan 3 buah kentang Nah ini kentangnya kita ulah 2 Kemudian kita potong lagi Menjadi 2 bagian Kemudian barulah kita bagi menjadi 3 Jadi dia tetap nampak besar ya Oke kentangnya sudah selesai kita potong Dan terakhir saya gunakan 1 buah tomat merah Nah ini kita potong memanjang seperti ini Oke untuk bumbu tumisnya sudah siap Sekarang kita akan lanjut memasaknya Saya gunakan sedikit minyak goreng Oke ini cukup Kemudian kita biarkan sampai panas Barulah selanjutnya saya masukkan tadi Potongan bawang merah dan bawang putih Kita tumis sebentar Nah disini saya juga menggunakan aneka de daunan Yaitu yang pertama ada daun jeruk 3 lembar Dan juga daun salam 3 lembar Sedikit kayu manis Nah ini kita tumis sebentar Oke kalau misalnya warnanya sudah kecoklatan Barulah setelah itu kita masukkan tadi Daging yang sudah kita marinasi Atau kita diamkan kurang lebih 10-15 menit Nah ini kita tumis sebentar dagingnya Ini aromanya sudah harum banget ya teman-teman Kemudian saya tambahkan gula aren atau gula merah Kurang lebih sebanyak 2 sendok makan Yang sudah kita cincang atau kita rajang gula merahnya Nah ini kita tumis lagi Sampai dagingnya itu benar-benar sudah menyerap minyak ya Atau sudah tidak ada lagi air-airnya Barulah selanjutnya kita tambahkan air Nah disini saya gunakan air sebanyak kurang lebih 1000 mili atau 1 liter Tapi kalau mau lebih kental cukup gunakan 700-800 mili ya Nah kemudian saya juga gunakan kaldu sapi Disini saya gunakan masako Kalau mau pakai merek lain juga tidak masalah Kita tambahkan 1 bungkus Kemudian saya menambahkan kecap manis Nah disini kita gunakan kecap bangau Tapi kalau mau gunakan merek lain juga tidak masalah ya Nah untuk penggunaan kecapnya Kalau airnya sebanyak 1 liter Kita bisa gunakan 7-8 sendok makan kecap manis Tapi kalau kita cuma menggunakan air sekitar 700-800 mili Kita bisa gunakan 6 sendok aja Nah ini nanti sengaja saya banyakin airnya Agar nanti lebih banyak ya kuahnya Anak-anak jadi lebih senang makannya Nah kemudian ini kita akan empukkan dulu dagingnya Kita tutup Ini akan kita masak dengan api besar selama 10 menit Tidak boleh dibuka tutupnya sama sekali ya Biarkan dia mendidih Nah ini setelah 10 menit kita masak Kita matikan api kompornya ya teman-teman Kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih 20 menit Jadi kita matikan api kompornya kita diamkan Jadi nanti dia ini dagingnya itu akan mengembang Dan dia akan empuk Panasnya menyatu ke dalam Oke setelah 20 menit kita diamkan Kita masak lagi Saya hidupkan lagi api kompornya Nah ini kita masak kurang lebih 10 menit Jadi total kita merebusnya itu adalah 20 menit Dan total pendiamannya juga 20 menit Ini adalah teknik panci presto ya teman-teman Menggunakan panci biasa atau teklon biasa Nah ini setelah 10 menit kita rebus Perebusan kedua Nah ini ya teman-teman hasilnya Airnya udah lumayan berkurang Hampir setengah berkurang Dan ini dijamin Dagingnya tuh udah empuk banget Nah sekarang kita akan rasa kuahnya Apakah sudah pas Nah ini masih agak tawar Jadi belum terlalu terasa ya Bumbu kaldunya Saya tambahkan lagi sekitar setengah sendok makan Nah untuk kaldunya bebas aja ya Nanti sesuaikan selera Nah jika dagingnya udah empuk Kuahnya juga udah pas Barulah selanjutnya kita masukkan tadi potongan kentang Ini kita masak lagi Sampai kentangnya itu lembut ya Atau kentangnya itu udah bisa kita potong Menandakan semuanya udah matang Oke ini tadi udah lumayan berapa menit saya masak Kita akan rasa kentangnya Nah ini kita coba potong pakai sendok Nah ini udah bisa kepotong ya Sama sendok kayu Menandakan kentangnya udah matang dan udah lembut Barulah tahapan terakhir Kita masukkan tadi potongan tomat Satu buah tomat Ini opsional ya Boleh digunakan Boleh juga enggak Nah ini Kita masak sebentar aja Jadi biarkan tomatnya tetap segar Ini udah enak banget ya teman-teman Aromanya juga udah harum Kuahnya memang agak lebih banyak Jadi nanti anak-anak dan keluarga bisa makannya pakai kuah Tapi juga teman-teman suka yang kental Bisa dikurangi penggunaan airnya cukup 700-800 ml Sekarang tinggal kita salin di dalam mangkuk saja Jadi ini tuh namanya Semur daging sapi ya teman-teman Ini enak banget Walau tanpa santan Tapi rasanya tetap gurih Dan dagingnya juga empuk Enggak kalah enak dengan yang namanya Gulai daging sapi Ataupun rendang daging sapi Ini bisa jadi menu ide Untuk masakan hari raya idol adhaya Buat teman-teman di rumah Jangan lupa cobain Ini dijamin enak banget Aromanya harum Dijamin anak-anak dan suami pasti suka Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Raffika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb